Intro Assalamualaikum Wr. Wb Anda kembali menyaksikan Gorontalo Menyapa bersama saya Budi Muda Dan di kesempatan kali ini Gorontalo Menyapa akan mengangkat topik yakni menyikapi persoalan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT Untuk membahas topik ini kami sudah mengundang dua narasumber di studio kami Yang pertama Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenang Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Randes Haji Suleman Tongkono O, MHI Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wr. Wb Kamar baik Alhamdulillah Baik dan kami juga sudah mengundang Bapak Funco Tanipu MA Selaku dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negi Gorontalo Yang kami masih menunggu kedatangannya Dan kita akan mulai saja bersama dengan Bapak Kepala Bidang Mimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenang Provinsi Gorontalo Bapak Suleman Menyikapi persoalan LGBT ini Tentunya kami juga akan mengajak Anda pemirsa nantinya Untuk memberikan interaktif melalui nomor telepon 081-1430-1155 Di layar kaca Anda untuk dapat berinteraksi Bertanya atau membagikan pengalaman terkait topik ini Yang menyikapi persoalan LGBT Langsung ke Pak Suleman Selaku perwakilan pemerintah dalam bimbingan masyarakat Islam Kanwil Kemenang Provinsi Gorontalo Tentunya Pak Suleman bisa memiliki perspektif seperti apa Kalau kita melihat saat ini persoalan LGBT Yang saat ini menjadi perhatian juga tentunya Oleh semua pihak atau semua kalangan Pak Suleman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Semua Alhamdulillah Waada Alhamdulillah Pertama Saya menyampaikan terima kasih kepada pihak TPRI Gorontalo Yang telah bersedia untuk melaksanakan dialog pada kesempatan ini Ini sehubungan dengan LGBT Yang akhir-akhir ini memang agak marak diberitakan Baik itu yang ada di masyarakat Terutama di media-media sosial Menyangkut masalah ini Sebenarnya Menyangkut masalah LGBT ini 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 pertama terjadi itu adalah pada masa Nabi Nuh Jadi memang Sejak masa Nabi Nuh ini sudah ada Tapi itu adalah pertama Kalau kita melihat di dalam Ayah Suci Al-Quran itu Yang pertama kejadian ini adalah pada masa Nabi Nuh Dalam perspektif Islam seperti itu Dimana pada saat itu Nabi Nuh memberikan nasihat kepada kaumnya Kamu Kenapa kamu melakukan sesuatu yang pahsa Melakukan sesuatu yang jorok Yang jorok itu adalah Dimana mereka Laki-laki mendatangi Laki-laki bukan mendatangi kepada perempuan Jadi ini persoalan ini adalah persoalan Dari sejak Masa Nabi Nuh Dan sebelumnya di dalam Al-Quran disebutkan itu Bahwa Pada sebelumnya Sebelum Nabi Nuh itu tidak pernah terjadi Ya nanti sudah pada masa Nabi Nuh Makanya Pada saat itu Nabi Nuh memberikan peringatan-peringatan Kepada umatnya pada saat itu Tetapi karena Tidak didengar oleh Umat Nabi Nuh pada saat itu Akhirnya Ya Pada saat itu Terjadilah musibah yang diberikan langsung oleh Allah SWT Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan bahwa Pada saat itu tanah itu dibalik Karena untuk menyelamatkan Yang orang-orang yang beriman saja Yang diselamatkan oleh Allah SWT Pada saat itu Makanya orang mengatakan bahwa Ini sebenarnya sudah pernah terjadi kiamat Kiamat yang kecil pada masa Nabi Nuh itu Karena waktu itu Hanya orang-orang yang beriman Yang diselamatkan oleh Allah SWT Disebabkan karena LGBT ini Artinya ini sudah terjadi secara kronologis Sejak zaman Nabi Nuh begitu Dalam perspektif Islam Dan sanksinya langsung kelihatan Ya langsungnya kelihatan Karena memang Disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri Bahwa kalau mempunyai Ini apa Menggejala menyangkut masalah LGBT ini Kalau dibiarkan Itu satu saat Diberikan peringatan-peringatan Peringatkan kemudian masyarakatnya Tidak mendengar Ya satu saat Allah SWT akan menurunkan azabnya Makanya Sekarang itu termasuk dari Kementerian Agama Itu berusaha bagaimana caranya Untuk LGBT ini tidak berkembang Apa upaya yang sudah dilakukan Sejauh ini oleh Khan Wilkomunak Ya terima kasih Di Kementerian Agama untuk sekarang ini Khususnya di bidang saya itu Terdapat ada penyuluh-penyuluh agama Ya ini penyuluh agama ini Di Provinsi Gorontalo itu Ini penyuluh agama yang non-PNS Itu jumlahnya hampir 600 orang Karena setiap kecamatan itu ada 6 orang Seprovinsi Pak? Ya seprovinsi Gorontalo Dan tugas-tugas mereka itu Disamping memberikan pembinaan-pembinaan Kepada masyarakat Memberikan penyuluhan Terutama menyangkut masalah Yang menjadi peroran pemerintah Termasuk mereka itu mendeteksi Kalau umpamanya ada Kejadian-kejadian seperti ini LGBT ini Indikasi-indikasi Ini kalau umpamanya ada seperti itu Mereka itu langsung laporkan kepada kami Bahkan Ada Grup yang dilakukan Apakah itu menyangkut masalah radikalisme Menyangkut masalah narkoba Menyangkut masalah termasuk LGBT ini Itu dalam petauan dari seluruh penyuluh-penyuluh agama Yang ada di Provinsi Gorontalo Jadi setiap kecamatan itu ada 8 orang Di setiap kecamatan? Ya di setiap kecamatan Ini termasuk untuk tugas-tugas mereka adalah Untuk memberikan pembinaan Tapi Alhamdulillah Kalau di Provinsi Gorontalo ini Yang selama ini Menyangkut masalah LGBT ini Belum ada laporan dari penyuluh-penyuluh agama itu Yang ada itu ya mungkin ada Satu dua tentang Masalah radikal Menyangkut masalah narkoba dan seterusnya Itu yang mereka laporkan Tapi untuk khusus untuk LGBT ini Belum ada laporan dari mereka Apakah mereka itu tidak mampu untuk mendeteksi itu Atau bagaimana itu Allah alam Baik Kita berharap Tidak adanya data Juga disertai dengan fakta bahwa Belum ada Tidak ada Memang sama sekali Orang-orang atau individu Yang mulai Memperlihatkan indikasi LGBT Lesbian, gay Diseksual Ataupun transgender Tapi misalnya Apa sebenarnya kalau Menurut perspektif Pak Suleman pribadi Bahwa faktor apa yang menyebabkan Oke secara perspektif Prenologis agama tadi sudah disampaikan Bahwa sejak dahulu memang Namun di saat-saat seperti ini Apa yang menyebabkan Memang ada individu-individu Yang akhirnya Menuju ke arah itu Apakah Preventif dengan pendidikan Akademis Tidak cukup Secara religi pun tidak cukup Sehingga ini terjadi Kita tidak berharap terjadi Gorontalo Tapi di beberapa daerah Secara nasional pun Kita sudah bisa melihat bahwa Diberikan ruang dan kesempatan Bahwa eksistensi LGBT ini Ada di Indonesia Ya sebenarnya ini untuk Untuk Dia harus menyangkut masalah LGBT ini Harus dikeroyok secara bersama Dikeroyok secara bersama Itu baik dari itu Pendidikannya Kalau dari Dapat dari Kementerian Agama Yang menyangkut masalah Penyuluhan-penyuluhan Tentang masalah agama Itu tentang Keimanan Karena memang Kalau kita melihat dari Perkembangan-perkembangan LGBT itu Dimana umatnya itu Yang kurang memperhatikan Tentang persoalan agama Ya memang disitu Tempatnya untuk Berkembangnya LGBT itu Sehingga itu Makanya penyuluh-penyuluh kita Di masyarakat itu Berusaha untuk Memberikan keyakinan Kepada masyarakat Bahwa kita harus kembali Kepada persoalan-persoalan agama Makin jauh dari agama itu Berbagai macam persoalan Yang akan muncul di masyarakat itu Nah sehingga itu Memang dari Kementerian Agama itu Berusaha untuk Kenapa setiap kecamatan Ada penyuluhan PNS Itu karena tugasnya Adalah untuk itu Ya termasuk Di majelis-majelis talim Yang alhamdulillah Majelis-majelis talim Yang dibina oleh Penyuluh-penyuluh agama kita Itu adalah Disamping mereka Memberikan penyuluhan Keagamaan yang ada Juga Kalau umpamanya Ada hal-hal seperti itu Diinformasikan kepada masyarakat Bahaya-bahaya daripada LGBT Bahaya daripada narkoba Bahaya daripada Mengkonsumsi Menyuang keras Dan seterusnya Itu semua dilakukan itu Dan menyangkut masalah datanya Ya sampai sekarang Kita belum memperoleh data itu Belum memperoleh data itu Baik Artinya penyuluh-penyuluh Kalau kita lihat Ada enggak Program ataupun Langkah spesifik Yang diberikan Misalnya Penyuluh tidak hanya tugasnya Memberikan Pembinaan soal LGBT Tapi tadi ada Soal radikalisme Pencegahan Penggunaan Narkotika Terlarang Dan Kalau kita lihat Ada tidak langkah Yang bisa dilakukan Terutama ujung tombaknya Adalah penyuluh Untuk memberikan Pendekatan-pendekatan Positif Ke masyarakat Bahwa LGBT Adalah tindakan Yang tidak dibenarkan Menyimpang Dan Segera diputuskan Mataran tadi Bila memang ada Di tengah-tengah masyarakat Apa yang bisa Secara spesifik Realnya yang bisa Dibagikan kepada pemirsa Saya sepertinya begini Kalau umpamanya itu Di masyarakat itu Khususnya di penyuluh Itu terdeteksi Mereka itu berusaha Untuk mendatangi Orang per orang Karena memang itu tugas Daripada mereka Secara empat mata Nanti kalau umpamanya Misalnya Sudah didatangi Secara empat mata Itu tidak mempaham Baru itu mereka Akan melakukan Apa Melaporkan terutama Ke pemerintah daerah Bagaimana caranya Untuk Untuk memberantas ini semua Jadi Langkah pertama Yang mereka lakukan Itu adalah Mendatangi satu persatu Termasuk Dari berbagai macam Persoalan-persoalan Yang ada di masyarakat itu Kan di masyarakat itu Misalnya begini Di penyuluh itu Sampai dengan Delapan orang Delapan orang itu Kalau umpamanya Satu orang tidak mampu Mereka itu sama-sama Untuk mendatangi itu Nah kalau umpamanya Tidak ada Baru mereka akan Laporkan ke Penyuluh Apa Kelompok penyuluh Secara keseluruhan Mereka akan diskusi Bagaimana caranya Untuk menyelesaikan Persoalan-persoalan Jadi ini Kemudian daripada itu Kalau umpamanya Juga tidak mempaham Baru itu Ya kita mengundang Misalnya penyuluh-penyuluh Itu akan mengundang Kepada orang-orang tertentu Dan seterusnya Untuk memberikan Apa Pembinaan-pembinaan Kepada mereka Cuma Yang berlaku sekarang ini Untuk di Provinsi Gorontalo Baru menyangkut masalah Seperti Ya Minuman-minuman keras Menyangkut masalah Tapi khusus untuk LGBT ini Nah itu belum Pernah dilakukan Karena memang Belum ada data-data Yang diinformasikan oleh penyuluh itu Tentang LGBT Yang ada di Provinsi Gorontalo Tapi ya mungkin ya Mungkin ada Tapi mungkin di tempat-tempat tertentu Yang tidak tersentuh oleh penyuluh Karena penyuluh itu kan Hanya ada di masyarakat yang Secara luas kan Mungkin ada di sekolah-sekolah Atau di mana kan Informasi-informasi yang ada itu Katanya Kalau umpamanya siswa itu Ya misalnya Sudah di luar jam sekolah Mereka itu kumpul-kumpul Itu kan Mungkin persoalan-persoalan itu Yang belum tersentuh oleh penyuluh itu Kalau kita lihat Juga kan Selain secara perspektif Islam Secara budaya Ataupun adistia di Gorontalo sendiri Tidak Menyetujui Ataupun tidak Membenarkan sama sekali itu Iya memang Apalagi persoalan adat di Gorontalo itu Sama sekali Boleh dikata Adat itu mengutukkan hal-hal yang seperti itu Ya Jangankan menyangkut masalah LGBT Sebenarnya di Gorontalo ini Kalau secara adat itu Orang yang mau kawin dua saja Itu jadi persoalan oleh adat Ya Sampai seperti itu Maksudnya Kawin Ya misalnya Misalnya Seorang laki-laki kawin Dua, tiga, dan seterusnya Itu sebenarnya adat juga Secara adat pun di persoalan Secara adat itu Dipertanyakan sebenarnya Apalagi kalau sesama jenis Iya apalagi sesama Sesama jenis dan seterusnya Jadi itu memang Persoalan yang agak berat Kalau umpamanya Kita hubungkan dengan persoalan adat Yang ada di Provinsi Gorontalo Apakah sudah cukup efektif Pak Kalau misalnya memang Seseorang ataupun penjulu Nantinya sudah gencar Melakukan tindakan preventif ini Misalnya di tengah-tengah Majelis taklim Ataupun kegiatan-giatan secara religi Di tengah masyarakat Sehingga itu benar-benar Faktor itu bisa menjauhkan Ataupun memutus mata rantai Bagaimana LGBT ini Tidak ada di Gorontalo lagi Yang persoalannya begini Yang pertama Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bahwa Untuk data yang ada di penjulu Itu kan belum ada LGBT Yang kedua Seandainya juga ada Memang kalau umpamanya Penjulu-penjulu ini Lebih banyak di Taman pengajian Majelis taklim dan seterusnya Mereka-mereka yang Misalnya terlibat di LGBT Itu kan tidak mungkin Mereka kalau umpamanya Di undang ke majelis taklim Datang ke majelis taklim Itu persoalan itu Sehingga yang dilakukan Oleh penjulu itu adalah Di persoalan-persoalan tertentu itu Mereka tidak undang ke majelis taklim Tetapi mereka langsung datangi Ke tempat kediaman mereka Itu yang mereka lakukan Langkah paling awal itu Mendatangi langsung Iya, didatangi langsung Untuk melakukan pembina Paling kurang Mereka itu sudah mendatangi Mendata dan seterusnya Baik Pak Suleman Kita akan beri terlebih dahulu Kita akan kembali Dalam Gorontalo Menyapa Setelah pesan-pesan berikut ini Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton